Hari ini saya akan bagi-bagi tips mengecilkan perut buncit Lagi Let's go Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctors Kembali lagi bersama saya, Dr. Dion Hariyadi Ini part 2 ya, part 1 nya saya juga ngomongin masalah mengecilkan perut buncit Jadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Yang mengecilkan perut buncit yang saya dapatkan di Instagram Dan kalau belum nonton, silahkan nonton dulu Video linknya akan saya taruh di description box di bawah Semoga saya ingat Dan semoga dari video hari ini teman-teman mendapatkan pencerahan Oh ternyata begini ya caranya mengecilkan perut buncit Terima kasih dok Baik, respon pertama hari ini dari sahabat Umi Minum manis bersoda atau susu apa menyebabkan perut buncit dok Terima kasih untuk pertanyaannya Jadi pertanyaan sepertinya juga sering berselewaran ya biasanya Jadi apakah minuman manis, minuman yang bergula Itu bisa menyebabkan perut buncit Nah faktanya sebenarnya sepertinya saya jelaskan di video persatu Yang menyebabkan perut kita menjadi semakin buncit Itu adalah kelebihan kalori jangka panjang Nah cara kita mendapatkan kelebihan kalori setiap harinya Dalam jangka yang panjang ini Ya macem-macem Ada yang karena memang dia ketagihan gula Ada yang karena dia ketagihan makan gorengan Ada yang karena kurang beraktifitas Dan seterusnya Intinya karena kelebihan kalori inilah yang menyebabkan tubuh kita Menyimpan energi dan kalori ini sebagai cadangan lemak Nah dari mana asal energi ini Ya bisa banyak macem Bisa karena minuman manis Bisa karena gorengan dan seterusnya Macem-macem Jadi bukan salah minuman manis atau minuman bersodanya Tapi salah kenapa kita minum atau makan makanan tersebut Secara kelebihan jangka panjang Itu yang menyebabkan Ingat gak ada makanan atau minuman tertentu itu yang jahat Yang membuat kita semakin buncit Yang membuat kita semakin minut Oke mungkin minuman manis atau gorengan kalorinya tinggi Nilain nutrisnya mungkin tidak terlalu berarti Kita tahu itu ya Ya makanan-makanan seperti itu Porsi dan frekuensinya bisa agak kita kurangin Tapi bukan berarti kita menjauhi mereka sama sekali Menyalahkan mereka Gak salah Yang salah itu mulut kita sendiri Kenapa kita masih makan makanan tersebut Dalam sebuah yang banyak gitu Jadi kita harus belajar Mengatur porsi dan frekuensinya Itu yang penting ya Jadi jangan salahin minuman manis tersebut Jangan salahkan makanan-makanan tersebut Salahkan kebiasaan diri kita sendiri Pertanyaan selanjutnya dari Miss VD87 Kalau untuk perempuan dok Turun berat badan Perutnya yang buncit Nanti ikut menyusut juga gak dok Terima kasih untuk pertanyaannya Jadi jawabannya ini Gak cuma untuk perempuan ya Jawaban ini sebenarnya untuk laki-laki juga sama aja Jadi kalau misalnya kita menurunkan berat badan kita Kita menciptakan defisit kalori Kita menurunkan masa lemak Ya perut buncit tuh kemungkinan besar Itu akan hilang Masalahnya kita tidak bisa menentukan Bagian tubuh mana yang mau kita hilangin masa lemaknya Jadi saat kita menurunkan berat badan Ya bisa saja yang hilang di perut Bisa saja yang hilang di paha Bisa saja yang hilang di bagian dagu Jadi berbeda-beda untuk setiap orang Tergantung dari genetiknya sebenarnya ya Nah kalau misalnya laki-laki itu lebih sulit biasanya menghilangkan bagian perut Kalau untuk perempuan biasanya lebih sulit menghilangkan bagian pinggul dan bagian paha Solusinya ya tetap konsisten Lakukan penurunan berat badan tersebut Ciptakan defisit kalori untuk menghilangkan masa lemak Bagian tubuh mana yang hilang duluan Yaitu tergantung dari tubuh kita masing-masing Nah kalau misalnya teman-teman sudah mencapai berat badan ideal Tapi perutnya misalnya masih buncit Masih ada bagian tubuh tertentu yang masih kurang sempurna menurut teman-teman Ya berarti teman-teman komposisi tubuhnya belum begitu bagus Dan mungkin sudah saatnya bagi teman-teman Untuk makan mungkin sedikit di atas kebutuhan kalori Jadi masuk ke dalam surplus kalori Atau mungkin kalori maintenance Untuk meningkatkan masa otot Seperti yang pernah saya bahas juga di video yang pertama tadi Jadi prosesnya itu gak cuma turun doang selesai Tapi teman-teman juga nanti perlu naik sedikit Lakukan latihan beban Tingkatkan masa otot dan seterusnya Proses ini berkelanjutan Terus menerus Pertanyaan selanjutnya ini mitos juga ya Dari penculik Penculik ya Apa bener minum air es bisa menyebabkan perut buncit? Mitos ini tuh kayak berseliwaran terus ya Kemana-mana ya Bahwa air es bisa menyebabkan perut buncit Saya gak tau ini mitosnya dari mana Tapi saya pernah nonton satu video Dimana ada seorang ibu-ibu Dia campurin lemak ya Minyak sama air es gitu Terus abis itu lemaknya tuh menjadi solid Terus dia menjelaskan bahwa Ini yang terjadi di dalam perut kalian Setelah itu nanti Itulah yang menyebabkan perut kalian menjadi lebih buncit Menyebabkan peninggungan lemak dan seterusnya Oke Itu yang dia lakukan di gelas Minyak kalau misalnya di dinginkan Ya otomatis dia akan menjadi solid Oke itu yang terjadi di dalam gelas Nah kalau misalnya teman-teman minum Ya air es ataupun air dingin Tubuh kita itu bekerja loh Tubuh kita itu akan meregulasi suhu tersebut Jadi kita sebenarnya gak bisa menyamakan tubuh kita dengan gelas Itu udah jelas beda banget gitu loh Jadi kalau misalnya itu salah satu video yang teman-teman nonton Ya respons saya terhadap video itu Ya itu Sebenarnya itu cuma mitos Dan air dingin sendiri itu tidak berkalori Selama dia tidak berkalori Berarti dia tidak memberikan beban kalori tambahan kepada tubuh kita Kecuali kalau misalnya air dinginnya itu Kalian tambahin sirup Setelah itu kalian tambahin juga kental manis Terus kalian tambahin juga roti Terus kalian tambahin soda Oh segera banget Jadi sogem kan Ya itu bisa Tapi kalau misalnya cuma air dingin doang ya Nol kalori Ya enggak Enggak ada masalah Pertanyaan dari Eka Pat Masari Kalau lingkar perut wanita ideal berapa Apa tergantung tinggi badan Berapa badan dan usia Terima kasih untuk pertanyaannya Ini sebenarnya saya jawab di part 1 kemarin ya Jadi untuk lingkar perut Lingkar pinggang sih sebenarnya Untuk laki-laki itu disarankan Bawah 90 cm Dan untuk perempuan itu Di bawah 80 cm Angka di atas ini Jadi misalnya untuk laki-laki Di atas 90 cm Dan untuk perempuan di atas 80 cm Itu ditunjukkan Meningkatkan risiko penyakit metabolik Penyakit jantung Risiko kematian Dan seterusnya Jadi targetnya Kalau bisa Di bawah angka ini Ini untuk target kesehatan Kalau misalnya teman-teman Mau target untuk kelihatan six packnya Dan seterusnya Itu kembali lagi ke Persentase body fat Teman-teman Pertanyaan dari Ayadin RW Tips cepat menghasilkan perut Apakah diet makanan Atau kita harus latihan bagian perut Terima kasih untuk pertanyaannya Saya sambungkan dengan respon Dari Nofreza WK Dan Shafa Marwak Dari Nofreza dulu Apakah minum teh detox secara rutin Bisa menghasilkan perut buncit Satu Yang kedua dari Shafa Dok apa benar Kalau perut buncit itu Penyebab dari makanan Menggoreng Sama konsumsi gula Baru lebih Nah Jawabannya itu begini Teman-teman Saya rasa Banyak yang Menyalahkan Atau mengagung-agungkan Satu jenis makanan Atau satu produk tertentu Jadi kalau misalnya Mau mengecelkan perut buncit Harus minum produk ini Harus pakai Teh detox lah Harus pakai ramon ini lah Dan seterusnya Terus Kalau misalnya Mau mengecelkan perut buncit Gak boleh makan ini Gak boleh makan itu Nah yang ingin saya sampaikan adalah Please hilangkan Mindset seperti itu Please Dengerin saya dulu Kalau misalnya teman-teman Masih punya pikiran seperti itu sekarang Please kosongin dulu Pikiran teman-teman Dengarkan pendapat saya dulu Ya Jadi Gak ada yang salah Dari Makanan-makanan Ataupun minuman-minuman tersebut Gak ada yang Ajaib juga Yang perlu diagung-agungkan Dari produk diet Dan produk detox Teramuan teh Dan seterusnya itu Ya Semua makanan itu Dibuat seimbang Hanya bagaimana Kita makan Bagaimana kita mengkonsumsinya Kalau perut buncit teman-teman Mengecil setelah Mengkonsumsi produk-produk Diet tersebut Kemungkinan besar Yang menyebabkan Perut buncit yang mengecil Itu bukan produk tersebut Tapi Perubahan Pola makan teman-teman Dan perubahan Pola aktivitas fisik Kalau misalnya Perut buncit teman-teman Bertambah Bukan salah Makanan dan minuman tersebut Tapi salah teman-teman Yang mengkonsumsi Makanan dan minuman tersebut Berlebihan Ini kenyataan pahitnya Saya yakin Saya juga gak suka ya Disalahin Tapi teman-teman harus terima ini Bahwa Yang menentukan kita Perutnya buncit Atau kita naik Berat badannya Atau kita turun Berat badannya Atau kita sehat Apa enggak Itu jadi kita sendiri Jadi jangan salahin Produk-produk ini Jangan salahin Makanan-makanan ini Jangan mengagung-gangungkan Juga ya Kalau teman-teman itu Masih mengagung-gangungkan Produk tertentu Teman-teman gak akan hilang Dari siklus ini Jadi suatu saat nanti Kalau misalnya teman-teman Sudah kembali buncit lagi Teman-teman udah makan banyak lagi Teman-teman akan mencari Produk ini lagi Untuk membantu penurunan berat badan Produk-produk diet ini Biasanya Fungsinya itu Hanya untuk membantu Hanya sebagai Suplement Dan Banyak yang sebenarnya Itu tidak didukung Oleh bukti penelitian yang cukup Dan kalau ada bukti penelitian pun Sebenarnya efeknya Gak terlalu besar Minimal doang Sebenarnya Dan ujung-ujungnya itu Kembali lagi Ke bagaimana teman-teman Mengubah pola makan Bagaimana teman-teman Berusaha untuk Beraktifitas fisik Lebih banyak Berolahraga Lebih rutin Dan ingat Seperti saya bilang tadi Gak ada makanan yang jahat Gak ada makanan yang tidak sehat Sebenarnya kembali lagi Ke bagaimana kita makan Jadi gak ada alasan Buat teman-teman Untuk menghilangkan Makanan-makanan Yang teman-teman sukai Dari kehidupan Jadi kalau misalnya Teman-teman suka Gorengan Ya silahkan Lanjutkan makan gorengan tersebut Tapi porsi dan frekuensinya Itu diatur Kalau biasanya makan mungkin Sampai setiap hari 5 potong Ya mulai kurangin Satu minggu Misalnya menjadi 6 kali makan doang Setiap kali makan Mungkin kurangin lah Dari 5 potong Menjadi 3 potong Perlahan-lahan Start low and go slow Teman-teman tahu Bahwa makanan itu Gak jahat Makanan itu tidak menyebabkan Perut buncit Tapi teman-teman juga harus sadar Bahwa ada makanan lain Yang lebih baik Yang lebih bisa memberikan Nilai nutrisi Untuk teman-teman Daripada makanan-makanan ini Jadi porsinya itu diatur Frekuensinya diatur Prioritasnya ada di mana Kalau prioritas teman-teman sekarang Untuk menjadi lebih sehat Untuk mengecekkan perut buncit Ya teman-teman harus memilih Pilihan yang lebih baik Yang lebih bernutrisi ini Oke ini jadi responnya Sebenarnya masih banyak banget Dari teman-teman Tapi ini videonya udah cukup panjang Jadi kalau misalnya teman-teman Perlu part 3 Saya nanti akan membuatkan part 3 nya Tapi sebenarnya Fokusnya itu Inti dari segala permasalahan Kenapa ada perut buncit Yaitu kelebihan kalori Jangka panjang Jadi Masih banyak banget teman-teman Yang kayak tanya Makan malam bener gak bisa bikin perut buncit Lalu setelah itu Makanan apa yang bisa buat perut buncit Berkurang dikit-dikit Selain workout Habis itu apa bener Makan sepotong markabak Atau terbul bisa bikin perut tambah buncit Jadi yang saya harapkan Dari membuat video part 1 Dan video part 2 ini Ini bisa memberikan kepada teman-teman Pola pikir mindset yang baru Bahwa Yang menyebabkan perut buncit Itu sesimpel Masalah kalori ini Masalah kesimbangan kalori Dan kalau teman-teman Mau menghilangkan perut buncit ini Ya kembali lagi Ke bagaimana teman-teman Mengatur kesimbangan kalori ini Jadi bukan masalah Di makan malamnya Bukan masalah Di gunanya Bukan masalah Di gorengan Ataupun martabaknya ya Tapi lebih ke arah Bagaimana teman-teman Makan Bagaimana teman-teman Minum Dalam jangka waktu yang panjang Itu yang harus teman-teman Perhatikan Ya Dan fokus di hal tersebut Jadi jangan nyalahin makanan ini Jangan mengganggungkan produk tertentu Enggak Yang bisa menentukan teman-teman Perut buncitnya hilang Yang bisa membuat teman-teman Lebih sehat atau enggak Itu teman-teman sendiri Bukan produk apapun Bukan makanan apapun Sekian video saya hari ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Sekali lagi saya bilang Masih ada banyak respons sih Kalau misalnya masih belum cukup ya Teman-teman mungkin bisa request Tulis di kolom komentar di bawah Beritahu saya Dok, kami perlu part 3 nih Dan mungkin bahas tentang apa lagi Ini saya bikin part 2 aja Saya udah agak bingung nih Kayaknya udah semuanya Hampir semuanya Saya bahas gitu loh Tentang perut buncit Tapi kalau misalnya memang masih ada Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Berikan kritik dan saling kalian Tentang video ini Video-video lain juga boleh sih Silahkan berikan Oke I'll see you in the next video Bye